Mengawali informasi kita pemirsa, pawai takbir keliling di Dabol Singkep kembali digelar setelah sebelumnya sempat ditiadakan selama 3 tahun lamanya. Pada momen idulat HAM 1443 Hijriah tahun ini, pihak kecamatan Singkep dan PHBI Singkep serta Pemkap Lingga menggelar pawai takbir keliling yang dilaksanakan pada Sabtu malam 9 Juli 2022. Kegiatan pawai takbir keliling yang terdiri dari iringan kendaraan roda 4 dan 2 tersebut dimulai dari lapangan Merdeka Dapu Singkep ke Bupati Lingga dan dilepas oleh Wakil Bupati Lingga Neko Wesa Paweloi. Usai kegiatan malam itu Neko Wesa Paweloi mengatakan, kalau kegiatan pawai takbir keliling tersebut dilakukan setelah selama 3 tahun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi COVID-19. Tidak hanya di kecamatan Singkep, Neko mengatakan kalau kegiatan pawai takbir keliling juga dilaksanakan di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Lingga. Sementara itu, Cemat Singkep Agustiar mengatakan, kalau kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak PHBI kecamatan Singkep dan Pemkap Lingga tersebut merupakan kegiatan dalam rangka syiar Islam dalam momen menyambut idul adha tahun ini. Agustiar menghimbau masyarakat yang mengikuti jalannya kegiatan pawai takbir keliling malam itu untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Cemat Singkep juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu hingga pelaksanaan kegiatan pawai takbir keliling malam itu bisa berjalan dengan baik. Agustiar berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Kegiatan pada malam hari ini adalah pawai takbir keliling bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lingga. Di dalam kegiatan ini kami merasa bersyukur sekali setelah tiga tahun kita tidak boleh mengadakan takbir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat merasakan takbir keliling untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang berada di Kabupaten Lingga, tepatnya di Kecamatan Singkep. Di Ibu Kota Kabupaten dilaksanakan dan di seluruh Kecamatan dan desa ada takbir keliling yang hari ini Alhamdulillah kami merasa berbangga sekali atas kebersihan Allah SWT. Semoga ini kita dapat ridho dan berkat daripada Allah SWT. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lingga, atas nama besar pemerintah Kabupaten Lingga, saya Nekawesah Paweloi berserta Bupati Kabupaten Lingga dan Wakil Bupatikan Kabupaten Lingga mengucapkan Binal Aydin Warpahizin, mohon maaf, layan-layan batin dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kami dari pihak Kecamatan berinisiatif membuat kegiatan ini di mana ini merupakan permintaan masyarakat Kecamatan Singkip yang telah rindu dengan takbir keliling. Pada malam ini terwujud sudah kegiatannya yang dimotori oleh PHBI Kecamatan Singkip. Di mana kami juga menghimbau kepada masyarakat dalam kegiatan takbir keliling ini untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga pengguna jalan masyarakat yang lainnya tidak merasa terganggu. Saya mengucapkan ribu terima kasih kepada pihak KORI dan TNI, Salkol PP, Damkar dan Perhubungan yang mana telah membantu kami dalam memberi pengamanan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Kepada masyarakat Singkip, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya baik itu pengurus misjid, hurau maupun instansi vertikal yang ada di Kecamatan Singkip yang mana pada malam ini telah menghidupkan peserta dengan jumlah lebih kurang mungkin 10 ribu orang hadir di tengah-tengah kota Singkip ini dalam rangka menyesiarkan idul adaha pada malam hari ini. Pauai takbir keliling digelar di Dabuk Singkip Kabupaten Lingga pada momen menyambut idul adaha 1443 hijrih tahun ini. Masyarakat terlihat sangat antusias ikut dalam menyamarakan penyambutan datangnya hari raya idul adaha itu dengan mengikuti jalannya pawai takbir keliling tersebut. Lebih kurang sekitar 3 ribuan masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dan juga yang menyaksikan jalannya pawai takbir keliling tersebut terlihat saat itu. Imam TV Kepri dari Dabuk Singkip mengabarkan. Terima kasih telah menonton!